salam satu asap kembali bersama aku Wilham dan kali ini aku tidak akan mereview sebuah cerutu lokal melainkan sigaret putih mesin diproduksi oleh Wongso Pawiro, perusahaan asal Sumatra dengan serinya adalah Tycoon Romantic untuk teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dari rokok ini bisa cek profil Youtube aku so, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing untuk Tycoon sendiri bukan merupakan produk pertama yang aku review karena sebelumnya aku juga sudah pernah mereview produk Tycoon lainnya yang menggunakan pipa kayu atau disebut dengan Pipes Woods Tobacco tapi untuk yang kali ini aku mereview bukan sebuah cerutu melainkan sigaret putih mesin karena informasi di bagian cukainya disini nanti aku akan kasih tau ke teman-teman perbedaannya dengan cerutu dan untuk sedikit informasi mengenai Tycoon ini jadi Tycoon merupakan diproduksi oleh perusahaan Wongso Pawiro seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian belakangnya disini ada informasi diproduksi oleh Wongso Pawiro perusahaan asal Sumatra Indonesia tetapi lisensi dari cerutu ini berasal dari London, Inggris dan seperti kebanyakan rokok pada umumnya yang masih dilapisi lagi oleh plastik untuk kemasan bagian luarnya untuk Tycoon Romantic pun masih dilapisi lagi oleh kemasan plastik jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai packaging Tycoon Romantic ini kita buka dulu untuk kemasan plastiknya sangat mudah nih teman-teman bisa lihat disini ada plastiknya dan seperti ini bagian dalam dari rokok Tycoon Romantic teman-teman bisa lihat ini menggunakan bahan tin atau kaleng dan bentuknya menurut aku sangat compact disini ada informasi di bagian depannya kita akan melihat peringatan bahaya merokok di bagian atasnya lalu di bagian bawahnya disini ada rasanya karena untuk teman-teman ketahuin untuk Tycoon Romantic ini memiliki perisa dan juga di bagian bawahnya ada informasi 20 filter mini cigar lalu di bagian belakangnya disini sama di bagian belakang atas ada informasi mengenai peringatan bahaya merokok lalu disini karena ini adalah cigarette putih mesin ada informasi kandungan tar dan juga nikotinnya lalu di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat disini ada informasi diproduksi oleh Wong Sopawiro dan lisensinya dari London Inggris sedikit informasi untuk teman-teman SPM disini adalah kepanjangan dari cigarette putih mesin yang artinya rokok ini dibuat dengan menggunakan sedikit bantuan tenaga manusia dan didominasi oleh penggunaan mesin sehingga besaran nilai cukai hasil tembakau untuk produk cigarette putih mesin cenderung memiliki angka yang lebih tinggi ketimbang produk yang menggunakan dominasi tangan manusia seperti cerutu salah satunya sehingga untuk teman-teman yang menghisap cerutu kalian secara tidak langsung membantu kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya karena seperti yang teman-teman ketahui untuk membuat satu batang cerutu membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama dan juga membutuhkan tenaga manusia yang terbilang cukup banyak sehingga tidak salah jika harga satu batang cerutu memiliki nilai yang lebih mahal dibandingkan dengan jenis rokok lainnya untuk teman-teman ketahui tycoon minisigar ini memiliki beberapa varian salah satunya yang sedang aku review ini adalah tycoon romantik tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan selera dan juga rasa yang teman-teman inginkan karena seperti yang teman-teman ketahui untuk tycoon yang aku punya ini yang romantik memiliki rasa coklat dan juga untuk tycoon romantik memiliki beberapa rasa tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan selera teman-teman dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari situs resmi tycoon rokok ini memiliki nilai tar dan juga nikotin salah satu yang paling rendah di dunia jadi untuk teman-teman yang memang sedang mencari rokok dengan kandungan tar dan nikotin yang rendah mungkin rokok dari tycoon ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman dan untuk yang seri romantik ini warna yang mendominasi dari kemasannya adalah warna hitam seperti yang teman-teman bisa lihat disini bahannya adalah kaleng dan juga untuk teman-teman ketahuin ini adalah stiker yang bisa kalian buka tapi aku biarkan saja karena menurut aku disini selain dari peringatan bahaya merokoknya yang aku sensor motif dan juga warnanya menurut aku terbilang cukup elegan dan disini ada pita cuka yang menjadi segel dari kemasan tin atau kaleng ini jadi kita perlu membuka pita cuka yang ada disini untuk membukanya terbilang cukup mudah karena sudah ada petunjuknya dan langsung aja kita tarik ke atas lalu seperti ini bagian dalam dari tycoon romantik untuk lapisan pertama kita akan melihat disini seperti informasi mengenai produknya di bagian depan kita akan melihat warna yang mendominasi dari tulisannya adalah warna coklat tua dan juga informasi disini filtret mini cigar informasinya seperti di belakang kemasannya lalu kita buka lagi bagian dalamnya dan di bagian belakangnya disini ada informasi kemasannya yang dijual secara global kalau di Indonesia menggunakan kemasan yang seperti ini sedangkan untuk produk globalnya tampilan kemasannya seperti ini lalu kita lihat kemasannya menurut aku kemasan dari tycoon romantik ini sangat bagus karena seperti yang teman-teman bisa lihat untuk bagian engselnya di dalam sana teman-teman bisa lihat ada pair jadi untuk membuka tutupnya sangat mudah dia akan otomatis membentuk kembali posisi semula dan untuk bagian berikutnya disini ada kertas pelapis sebagai simbol ataupun sebagai wadah agar isi dalam roko ini tidak gampang keluar menurut aku desainnya benar-benar elegan lalu untuk bagian masing-masing roko nya disini kita akan lihat masih dilapisi lagi oleh kemasan plastik mirip seperti tycoon wood pipes tobacco yang pernah aku review sebelumnya untuk tycoon romantik pun masih memiliki kemasan plastik yang mana harapannya dapat menjaga rasa dan juga kualitas di masing-masing batangnya dan pada saat aku hidup aroma dari roko ini walaupun roko ini dilapisi lagi dari plastik tapi aroma coklatnya masih berasa menurut aku aroma coklat manis nanti aku akan coba seperti apa roko ini dan untuk membukanya disini ada pita plastik lagi yang mudah banget jadi kita langsung tarik aja pita plastiknya seperti ini bagian dalam dari tycoon mini cigar seperti yang teman-teman bisa lihat bentuknya mirip seperti roko filter pada umumnya dan di bagian kepalanya disini ada filter yang menurut aku ukurannya mirip seperti roko pada umumnya tidak terlalu kecil dan untuk permukaannya menurut aku terbilang cukup halus dan juga untuk sambungan rappernya terbilang rapat dan juga presisi mengingat ini adalah sigaret putih mesin yang mana untuk menggulungnya pun menggunakan mesin sudah dipastikan ini presisi dan seperti informasi yang tercantum di situs resmi tycoon untuk bagian rappernya menggunakan reconstitute rapper atau biasa disebut dengan rekon yaitu tembakau yang diolah sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai seperti kertas walaupun untuk lapisan rappernya mirip seperti kertas roko pada umumnya tetapi ini memiliki kandungan tembakau yang mirip seperti cerutu dan untuk bagian fillernya ini menggunakan tembakau yang berasal dari Brazil dan juga dari Afrika lalu dikombinasikan dengan tembakau yang berasal dari Derry Sumatra dan juga tembakau yang berasal dari Jawa dan masih dari situs resmi tycoon roko ini memiliki konstruksi yang mirip seperti cerutu pada umumnya yaitu menggunakan lapisan rapper dan juga menggunakan binder dan juga tentunya filler yang mirip seperti cerutu pada umumnya dan bedanya dengan cerutu roko ini memiliki filter seperti roko pada umumnya dan seperti yang sudah aku sebutkan di awal selain menggunakan rapper roko ini menggunakan binder juga ini teman-teman bisa lihat untuk lapisan bindernya mirip seperti cerutu pada umumnya jadi untuk tembakau yang digunakan untuk bagian rappernya menggunakan tembakau yang sudah diolah menjadi kertas dan juga untuk bagian bindernya pun sama mirip seperti rappernya menggunakan tembakau yang sudah diolah lalu untuk bagian fillernya ini mirip seperti roko kretek pada umumnya untuk ukurannya terbilang halus berbeda dengan ukuran short filler cerutu pada umumnya yang memiliki potongan lebih besar tapi untuk tycoon mini cigar ini potongannya mirip seperti roko kretek pada umumnya panjang dari roko ini berada di angka 96,7 mm dengan diameternya berada di angka 7,4 mm dan berat dari roko ini berada di angka 1,1 gram karena roko ini mirip roko pada umumnya jadi nanti kita hanya membutuhkan korek gas biasa untuk membakar roko ini sigaret putih mesin mengingatkan aku akan merek sebuah roko yang berasal dari Amerika yang identik dengan lambang koboy perlu teman-teman ketahui perbedaan dari sigaret putih mesin dengan sigaret kretek mesin untuk sigaret putih mesin atau sekarang kita sebutnya roko putihan ini tidak memiliki kandungan cengkeh berbeda dengan sigaret kretek mesin yang memiliki kandungan cengkeh dan juga beberapa bahan lainnya jadi untuk sigaret putih mesin ini menggunakan benar-benar tembakau tanpa campuran apa-apa lagi dan sigaret putih mesin ini merupakan jenis roko yang sangat disukai oleh orang-orang yang berasal dari Amerika ataupun Eropa hal ini dengan dibuktikan roko koboy itu menjadi salah satu roko terlaris di seluruh dunia dan di Indonesia pun roko putihan memiliki cukup banyak penggemarnya walaupun bagi sebagian besar orang beranggapan roko putihan memiliki rasa yang terbilang cukup gatal di tenggorokan tapi untuk roko tycoon mini cigar ini kesan pertama yang aku rasakan tarikan dari roko ini terasa lembut, terasa halus walaupun bagian fillernya menggunakan tembakau yang berbeda dengan roko kretek pada umumnya yang masih memiliki kandungan cengkeh dan juga bahan tambahan lainnya aku merasakan rasa yang cenderung manis walaupun roko ini memiliki perisa tapi rasa manis yang dihasilkan menurut aku kombinasi dari perisa yang digunakan dan juga tembakau yang digunakan untuk roko ini jadi untuk teman-teman yang memang kurang menyukai roko putihan karena memiliki rasa yang cenderung gatal roko ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang ingin mencoba roko putihan karena pada saat pertama kali aku membakar roko ini aku gak merasakan rasa yang mengganggu ataupun gatal di tenggorokan aku dan juga perlu teman-teman ketahuin karena roko ini memiliki filter ya ini bisa di-inhal karena mirip seperti roko filter atau roko kretek pada umumnya yang bisa di-inhal walaupun pada bagian rappernya menggunakan tembakau yang sudah diolah menjadi seperti kertas pada saat aku tarik roko ini sampai dengan keparu atau biasa disebut dengan inhal aku gak merasakan rasa yang mengganggu sama sekali gak yang sesek, gak yang batuk jadi untuk teman-teman yang memang terbiasa menghisap roko sampai dengan keparu roko ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman dan kalau aku boleh tebak rasa lain selain rasa coklat ini memiliki kualitas yang sama sama nikmatnya, sama enaknya jadi untuk teman-teman yang memang menyukai rasa yang lain selain rasa coklat kalian harus coba rasa lainnya juga menurut aku pribadi yang biasa menghisap cerutu lalu menghisap roko taikun mini cigar ini kekurangannya hanya satu, yaitu kurang lama menghisapnya karena mirip seperti roko putihan lainnya atau roko kretek berfilter lainnya mungkin roko ini akan habis dalam waktu sekitar 5 menit tapi menurut aku untuk durasi hisap yang terbang cukup singkat itu roko ini bisa menjadi selingan aku dikala waktu untuk menghisap roko sangat terbatas rasa tembakaunya mampu dijaga, tarikannya berasa mantap, dan rappernya menggunakan tembakao yang sudah diolah menurut aku ini bukan roko putihan ini roko sigaret putih mesin rasa cerutu dengan harga dikisaran 50 ribuan menurut aku roko taikun mini cigar ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang mau naik kelas dari roko putihan biasa untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar roko ini bisa tulis di kolom komen dan juga untuk teman-teman yang mempunyai request cerutu apa yang mau aku review berikutnya sampaikan juga di kolom komen sampai jumpa di video berikutnya Salam Satu Wasap selamat menikmati